Kamu mau tau bagaimana caranya BPS menghasilkan sebuah indikator? Ibarat sebuah restoran, BPS juga mempunyai koki yang akan menyajikan makanan yang lezat yang akan disajikan kepada pengunjungnya. Sebelum memasak, koki pasti akan berbelanja terlebih dahulu untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak, baik ke pasar ataupun ke sualayan. BPS juga gitu guys, sebelum menghasilkan indikator, BPS akan melakukan pengumpulan data baik berupa sensus ataupun survei ke rumah tangga ataupun non rumah tangga seperti perusahaan ataupun yang lainnya. Setelah membeli bahan masakan, jangan lupa untuk mencuci dan membersihkannya. Sebelum dilakukan pengelahan data, maka BPS akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar data yang dikumpulkan terhindar dari yang namanya kesalahan di lapangan. Kita akan memasukkan bahan-bahannya. Nah, ini adalah gambaran ketika BPS sedang melakukan pengelolaan data. Kita cobain ya masakannya. Sudah enak? Sebelum menghasilkan sebuah indikator, maka BPS akan melakukan validasi untuk memastikan data yang diolah sudah clean by program dan juga clean by logic. Finish! Sekarang kita siapkan dulu ya makanannya. Setelah selesai validasi dan data dinyatakan siap saji, maka BPS akan menyiapkan untuk diseminasinya. Taraaa, masakan sudah siap untuk disajikan. Nah, diseminasi data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses bisnis dikiatan statistik. Data harus disajikan secara menarik. Data BPS disajikan dalam bentuk berita resmi statistik, publikasi, infografis, videografis, dan juga tabel dinamis atau tabel statis yang bisa dinikmati melalui website BPS. Sekarang, kamu sudah tau kan bagaimana caranya BPS menghasilkan sebuah indikator? Masih gak percaya? Bilang sayang! Langsung aja akses data BPS di website bpsbps.go.id Kak, bis lo! Terima kasih telah menonton!